Kami masyarakat daya marah, tidak boleh ada lagi yang menghina presiden. Presiden itu adalah simbol negara. Menghina presiden sama saja dengan menghina negara. Kami juga tidak terima orang-orang yang mengganggu pembangunan IKN. IKN itu kebanggaan masyarakat Kalimantan. Salam segerwaras bersama Om Ben. Selamat sore untuk semuanya. Kayaknya Bang Roki ditarik dimanapun tidak akan menampakkan batang hidungnya. Dia harus bersembunyi di tempat yang sangat aman. Dia harus sembunyi karena ulahnya sendiri. Menghina, mencacimaki, dan mengeluarkan kata-kata kotor pada presiden Indonesia. Umpatan itu memancing amarah banyak rakyat. Dan salah satunya adalah Panglima Suku Dayak. Atau yang kita kenal dengan Panglima Jilah. Meski dari Kalimantan, tapi siapa yang berani menantang-nantang melawan dirinya? Saat datang ke Baris Krim dua hari lalu, di depan wartawan, kita melihatnya penuh dengan emosi, ketersinggungan, dan terlihat begitu muak dengan kelakuan Roki Gerung. Makanya, bisa dijamin kawan karib kelompok oposisi itu gelisah bukan main. Jangan dikira ancaman Panglima Dayak itu main-main. Mereka bukan kelas masyarakat sembarangan. Meski hidup di hutan liar, mereka meminta Roki harus meminta maaf secara terbuka. Jika tidak, maka Panglima Jilah bilang akan melakukan hukum adat guna menindak perilaku Roki. Makanya, saran saya nih, penuhi saja apa yang diminta Panglima Jilah. Kalau ada apa-apa sama Roki, tidak ada yang bakalan tanggung jawab. Termasuk pembelanya semua. Kasih saran tuh Roki. Walau bagaimanapun, dia masih pengen selamat. Pengen menyaksikan akhir masa jabatan Pak Jokowi. Dan dirindukan oleh masyarakat Indonesia. Kita tahu, di masyarakat Dayak dikenal seorang sosok yang bernama Panglima Burung. Beda loh, ini antara Panglima Jilah dengan Panglima Burung. Walaupun tidak sedikit yang meragukan keberadaannya, tapi tak satu pun yang berani menantangnya. Ada yang bilang, Panglima Burung bersifat goib, namun mampu merasuk ke dalam raga seseorang. Dan bisa dipanggil karakternya merupakan orang Dayak sejati. Yakni cinta damai, mengalah, suka menolong, pemalu juga sederhana. Namun, bila posisi terancam, Panglima Burung bisa sangat kejam dan tidak takut apapun. Dia bisa muncul untuk menolong suku Dayak yang terancam, yang teraniaya. Atau dalam peperangan, tentu ketersinggungan menjadi bagian di dalamnya. Jangan sampai akibat cacian Roki, Panglima Burung muncul. Wah, ini bisa bilang beneran burungnya Pak Roki ini. Burungnya Pak Roki bisa hilang beneran ini. Tapi kalau pun hilang, ya nggak masalah. Sampai usianya yang sudah 64 tahun, burungnya Pak Roki cuma buat kencing doang. Nggak ada manfaat lain. Kan dia nggak punya bini. Kalau gara-gara cacianya itu menyebabkan burungnya hilang, tanggung sendiri. Kisah Panglima Burung tersebar waktu terjadi kerusuhan sampit. Dan cacimaki Roki Gerung serta janji penerapan hukum adat bisa saja menggerakkan Panglima Burung yang menghukumnya. Kesektianya tersohor. Mandaunya bisa terbang sendiri menuju lawan. Dan bisa menebas tubuh lawan seketika tanpa terlihat. Ini bukan nakut-nakuti lho. Apa Bung Roki mau membuktikan sendiri? Benarkah Bung Roki tidak takut dengan hukum adat yang sudah dilancarkan Panglima Jilah? Kalau tidak ada ketakutan, ya syukurlah. Atau dia tidak percaya dengan mitos maupun kekuatan mistis Panglima Jilah. Itu hak dia. Katanya dia akan selalu gunakan logika. Dan seperti yang sudah-sudah, keangkuannya tetap besar. Meminta maaf namun tidak sepenuh hati. Masih menyalahkan pihak lainnya juga. Bung Roki meminta maaf karena Mas Gibran terbawa-bawa. Ah, ngeles aja itu orang. Inilah yang menjadikan masyarakat adat Dayak Tersinggung. Sebenarnya kemarahan masyarakat adat bukan hanya cacimakinya. Namun juga membawa mabak ibu kota negara atau Ikean. Bagi masyarakat adat, tidak boleh ada yang menghina presiden. Sebab beliau siapa? Beliau simbol negara. Panglima Jilah secara gagah berkata. Tidak terima dengan perkataan Roki Gerung. Selain itu, orang-orang yang mengganggu pembangunan IKN sama saja mengganggu kebanggaan warga Dayak. IKN adalah kebanggaan masyarakat Kalimantan. Pria dengan bodon penuh tatu itu menjamin IKN dibangun demi kemajuan Indonesia di masa mendatang. Roki diminta bertanggung jawab. Sebab telah menghina dan melecehkan pembangunan IKN. IKN melecehkan IKN sama hal yang melecehkan masyarakat Dayak. Mereka meminta agar Roki membuat surat terbuka di media elektronik maupun media cetak. Apakah Roki tetap dengan keangkuhannya mempertahankan ego pribadinya? Kalau dipikir-pikir, kenapa masyarakat adat yang punya kemampuan spiritual tinggi lebih mempercayakan kasus hukum pada aparat? Mereka justru tak adukum paham bagaimana memperlakukan orang lain. Sebaliknya, Roki yang katanya akademisi justru malah berdalih jika yang disampaikan itu kritik. Jadi yang bodoh dan tolor di sini siapa? Dan apakah di masa mendatang, para pembela itu masih setia bersama? Kalau Sugih Nur saja bisa diseret ke jeruji besi. Mengapa Roki tidak bisa? Alat buktinya ada, termasuk rekamannya itu. Mau dihapus seperti apa? Sudah banyak yang menyimpan video caci maki tadi. Artinya Roki nggak mungkin menghindar. Ini tentu kita sayangkan. Sebab tidak semua orang bisa suka dengan Pak Jokowi. Termasuk harus suka dengan Pak Anies. Tapi apa yang bisa atau boleh menghina orang lain semaunya sendiri? Roki itu hobi-hobinya bilang dungu. Itu pertanda. Atau justru malah menunjukkan siapa diri dia sebenarnya. Tentu para pendukung Pak Jokowi paham. Kalau pengabdian, kerja keras, kepedulian beliau tidak pernah berhenti. Termasuk tidak menyukai para oposisi yang menyerang Pak Jokowi. Sepanjang tidak ada caci maki, hujatan, tentu tidak ada yang persoalkan. Buktinya Pak Amin Rais, Pak Yusuf Kala, Pak Hamad Saiku, sampai saat ini aman-aman saja. Tidak menimbulkan polemik. Mengapa bisa begitu? Sepanjang tidak ada kata kotor, ya tidak masalah. Bisakan, belajar berdemokrasi sejak dini, supaya di masa mendatang tidak gagap dengan dinamika politik. Hanya orang-orang bodoh dan dumu melontarkan cacian dianggap kritik. Kalau orang tua dan guru, Bung Roky menyimak apa yang disampaikan Roky, bisa jadi mereka malu. Dalam kultur daya ini, sebuah mandau yang dilepaskan dari sarungnya, dia harus menjalankan visinya. Ini bukan ancaman. Oh, saya tidak tahu mengenai klentik. Tapi siapa yang bisa menjamin, jika mandau Panglima Jilah, apalagi Panglima Burung, mengobarkan perang pada Roky Gerung. Demikian opini Oben kali ini. Salam Sekerwaras. Terima kasih.